Musik Kami mensikapi sebagai organisasi tertua di Indonesia, Pertariburung Indonesia dengan bijak artinya mendukung dengan catatan atau revisi kan masih banyak yang harus kita diskusikan terkait dengan keselamatan dan para penangkar itu saya yakin pemerintah membuat peraturan menteri itu tujuannya untuk melindungi satwa untuk keselamatan para penangkar dan itu mesti dipertimbangkan artinya kami mendukung karena di Pertariburung Indonesia itu tujuannya adalah untuk melestarikan juga satu sisi kita juga punya binaan-binaan para penangkar di seluruh Indonesia jadi binaan-binaan penangkar itu tidak sekedar para penangkar langsung kita rekrut, tidak tapi dengan yang pertama loyal dulu, kita uji coba dengan loyalitas keadaan organisasi tidak sembarang para penangkar boleh menjadi anggota kami, tidak, tapi loyal kemudian yang kedua adalah mereka komitmen terhadap penangkaran artinya dari penangkaran itu kita perkenalkan dengan lomba artinya kan dengan lomba itu bisa mengangkat kualitas setelah kualitas, setelah kualitas baru efeknya adalah harga sehingga perekonomian bergerak bukan, bukan, bukan tentu itu jadi pemerintah itu dari LIPI LIPI itu kan meneliti terkait dengan habitat harus ada keseimbangan antara yang di hutan dengan yang di pelihara sehingga kalau nanti ada keseimbangan itu para penangkar itu ada kewajiban melepaskan 10% dari hasil tangkaran itu di hutan di alam artinya nanti biar ada keseimbangan nah, kalau itu nanti dia akan dilaksanakan maka tidak akan terancam kepunahannya seperti itu? ya itu penyulut ide demo itu kan karena ada kepanikan ya saya rasa kepanikan kalau nanti para I.O. itu penyelenggara lomba itu harus burung ternakkan mereka tidak siap karena mereka itu masih menghalalkan dengan burung-burung tangkapan gauta tapi kalau kami, pelestari burung Indonesia itu sudah siap dengan burung-burung tangkaran yang kita lombakan seperti contohnya kelas ring itu ya Pak? kelas ring kita kan sudah ada Cak Rowo, Mureh Batu, Anies Kembang kemudian Jalak-Suren, Peranjangan itu ring semua itu sekarang PBI sudah mengirimkan surat untuk audensi dengan Menteri yang sudah kita kirimkan tanggal 7 kemarin kemudian sudah mensikapi dengan di sosial media kita sudah menanggapi, mensikapi dengan Permen itu artinya kita menegaskan bahwa menerima peraturan Menteri Lingkuhan Hidup No. 20 dengan revisi artinya hal-hal yang perlu direvisi itu kita sudah masukkan ke Menteri berarti enggak harus perlu ikut di budung? itu artinya kan hanya memanas-manasi supaya pengikut seolah-olah dia menjadi pembela para penangkar kalau mereka itu mengaku sebagai pembela penangkar tolong kalau lomba burung jangan ada potongan berapa pun peserah harus hadiah keluar semua yang kedua buka kelas ring mereka enggak berani, karena tidak ada anggota penangkar mereka itu menangkap-menangkap dan menerima tangkapan muda-hutan kemudian di ring atas nama I.O nya dia di ring sendiri seperti itu bukan hasil tangkaran yang ini masukkan ke Menteri saya seperti itu jadi melegalkan tangkapan hutan di ring atas nama I.O nya itu enggak benar itu tapi kalau kami pelestari burung Indonesia membina para penangkar kemudian kita keluarkan dari sisi kita kalau melihat mas penjualan ring mereka itu dulu satu ring itu seratus ribu pak seratus ribu sekarang menjadi lima puluh ribu tapi pelestari burung Indonesia dengan bahan yang tidak bisa dipotong itu hanya 7.500 kita naikkan 10.000 sudah termasuk omor sekiring artinya kita kalau dikatakan tidak memihak para penangkar cara menilainya bagaimana tapi dia itu latar belakangnya adalah bisnis bisnis dengan pakan burung kemudian dengan sangkar burung kemudian aksesori burung kalau mereka ditinggalkan para penangkar pundi-pundi hartanya akan terancam bergurang iya menggerakkan menghasut untuk demo itu kalau saya menghimbau ke para penangkar serahkan kepada kami selaku pelestari burung Indonesia untuk menyelaraskan terkait dengan peraturan menteri itu biar kita bisa mengenak semua artinya para penangkar tidak terancam dengan peraturan menteri itu tapi kesejahteraannya akan kita tingkatkan terima kasih selamat menikmati